Oke, kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi, nah tadi nomor tiga, jawaban yang benar apa sih? Bentukan kolaran sungai yang dapat menceritakan adanya patahan, patahan tadi sempat kita sebut di soal sebelumnya, jadi contoh patahan itu adalah air terjun, jadi area yang banyak air terjunnya disitu berarti bakal ngomongin kolaran sungai yang tinggi di jawabannya. Jawaban yang paling tepat apa? Itu rektangular yang pertama, kemudian telis, jawabannya B. Kita lihat, ini ada kolaran sungai. Kenapa bisa kolaran sungai itu kok banyak macemnya? Nah, karena memang permukaan bumi itu kan berbeda-beda bentukannya, ada yang datar, ada yang bergelombang, Ada juga yang macem-macem lah gitu, jadi ada yang halus, ada yang kasar, ada yang bergelombang. Maka, kalau ada air di atasnya atau sungai di atasnya, pasti juga polanya akan mengikuti bentuk muka buminya. Ingat prinsip air, bahwa air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Maka, kita lihat nih ya, pertama dendritik. Dendritik itu apa sih? Dendritik itu yang polanya kayak apa nih, kalau dilihat? Kayak kurat syaraf ya, kembuluh darah, atau kayak akar pohon gitu kan. Nah, dendritik ini dia banyak cabang yang tidak beraturan. Nah, banyak cabang ini tidak beraturan, yang disebabkan dia ini adalah aliran sungai yang berada di daerah datar, dataran rendah. Kenapa bisa dataran rendah pola aja jadi kayak gitu? Kenapa bisa dataran rendah, kok polanya jadi tidak beraturan? Seperti dendritik itu. Sekarang, kalau kita kasih perumpamaan, kita tuang air di atas meja. Atau di atas lantai, kan datar tuh ya. Nah, terus kita amati, air itu mengalirnya kemana? Nah, air itu bakal mengalir ke segala arah, ya kan? Kalau dia dialirkannya ke tempat yang datar. Karena datar itu kan tidak punya beda tinggi. Maka, tadi sifat air yang selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, di tempat yang datar, dia bakal jadi mengalir ke segala arah. Kita ada di titik, itu ada di dataran rendah. Berikutnya rektamular. Nah, rektamular ini kita omongin tadi yang terdapat di daerah patahan. Dia mulai dari kata rectangle. Rectangle kan artinya apa sih? Kotak gitu ya. Jadi, dia mengutuk sudut siku-siku, sudut 90 derajat. Ini terdapat di daerah patahan. Jadi, ini sungai yang masih di bagian hulu nih, polanya. Nah, bagian hulu itu bagian mana sih? Bagian yang masih dekat dengan sumbernya. Bagian yang masih dekat-dekat gunung. Karena daerah patahan itu masih dekat-dekat dengan gunung biasanya. Berikutnya pinet. Pinet itu adalah dia membentuk sudut lansip disirinya. Sudutnya lansip kan? Nah, ini terdapat di daerah interjal. Berikutnya trellis. Trellis itu, kalau kalian tahu kata teralis dalam bahasa Indonesia, nah teralis itu sebetulnya bahasa serapan dari trellis. Dalam bahasa Inggris. Artinya apa? Artinya pagar gitu ya. Jadi, dia kayak pagar nih, kayak trellis. Nah, ini terdapat di daerah lipatan. Daerah lipatan itu apa sih? Daerah lipatan itu? Contohnya penggunungan. Nah, apa bedanya patahan dengan lipatan? Kalau patahan tadi contohnya salah satunya air terjun. Nah, kalau lipatan itu contohnya adalah penggunungan. Nah, bagaimana bisa prosesnya terdapat di lipatan? Jadi, tadi ada yang namanya panfergen kan di soal sebelumnya kita bahas. Panfergen, lempeng yang saling mendekat. Bertubukan. Yang mana ini adalah lempeng berdua dengan lempeng berdua. Atau pertumbuhannya terjadi di daerah tanah. Nah, lempeng yang kita berakan ini, ibarat mobil yang kita berakan, dia bakal penyok. Ada bagian depannya yang penyok ke atas. Terlipat. Jadi, pembetulan yang berupa tonjolan. Makanya jadi pegunungan. Contohnya apa? Contohnya, banyak ya, hampir semua pegunungan itu merupakan hasil dari konferensi lempeng. Contohnya kayak Himalaya lah ya. Nah, itu adalah hasil tumbukan dari lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Nah, jadi tadi terilis terdapat di daerah Lipatan atau di pegunungan. Kemudian, anular. Nah, anular ini mungkin dari gambarnya kurang bisa dipahami ya. Kalau versi saya, ini saya akan digambarkan sendiri. Anular, anular itu bisa juga digambarkan kayak gini. Nah, sebetulnya sebelum bahas anular, harusnya kita tahu dulu namanya radial centrifugal. Tapi, nanti kita bahas belakang. Nah, ini bentuk lain yang menurut saya lebih jelas ya. Bentuk lain dari yang namanya pola adegan sunai anular. Gambarnya tadi sudah kelihatan ya. Kita balik lagi deh ya. Tadi anular versi saya yang mungkin lebih mudah dipahami. Jadi, saya sebut bahwa anular itu adalah pola yang milik dengan radial centrifugal. Apa itu radial centrifugal? Radial centrifugal adalah pola aransi yang dia bergerak keluar. Menjauhi pusat. Nah, maka pusatnya pasti tempat yang lebih tinggi. Ya kan? Berarti ini apa? Ini adalah gunung. Di gunung itu pola aransi yang dia adalah centrifugal. Nah, terus kalau anular tadi, dia terdapat di daerah dom. Dom itu apa sih? Dom itu mungkin kita digambarkan sebagai bukit. Jadi, sama. Sama-sama tonjolan. Sama-sama bergerak menjauhi pusat. Cuma bedanya kalau centrifugal itu dia menjadi pusat secara langsung. Direct, dari dalam keluar. Sedangkan kalau anular tadi dia dengan berputar dulu. dia menjauhi pusat tapi dengan cara berputar. Nah, kemudian paralel itu pola yang terdapat di daerah yang luas dan sangat mirip. Jadi, kalau di daerah yang mirip ini bisa pinet bisa juga paralel. Terus, yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah kalau pinet itu cenderung di tempat yang terjal, yang sempit. Terjal dan sempit. Sedangkan kalau daerahnya mirip banget terjal tapi dia luas nah, itu paralel. Kemudian tadi ada centrifugal ada juga sentripetal. Nah, kebalikannya sentripetal. Kebalikannya dari centrifugal yang mana tadi centrifugal kan dia menjauhi pusat ya. Sentripetal ini menuju ke pusat. Maka, pusatnya lebih rendah. Jadi, ini kita sebut daerah cekungan. Dari delapan pola ini coba kalian tebak mana yang paling tinggi potensi banjirnya. kira-kira yang mana yang paling tinggi potensi banjirnya. Halo teman-teman apakah kalian masih berada di situ? Nah, kalau ditanya tadi yang paling rawan banjir adalah sentripetal. Kenapa? Karena dia ada di daerah yang cekungan. Akhir nanti berkumpul di situ. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor empat ini enggak perlu lama-lama ya pembahasannya. Nomor empat batas terluar laut teritorial negara kesatuan Republik Indonesia ke arah laut lepas ditarik 12 mil dari mana patokannya. Nah, jadi mungkin kita hafalnya angkanya doang 12 mil. dengan pelajaran dari SP mungkin ya. Cuma dari mana narik garisnya? Jelas harus dari pulau terluar atau garis pantai terluar kan? Iya enggak? Maksudnya gini. Misal ada ada pulau Jawa. Nah, di sebelah selatannya pulau Jawa itu masih ada pulau-pulau kecil. kalau kita mau narik garis itu kan enggak mungkin dari pantai yang ada di pulau Jawa gitu kan. Karena nanti itu terlalu dalam gitu. Jadi jelas harus dari garis pantai yang terluar. Jadi jawabannya yang paling empat adalah piramida penduduk Indonesia yang telah menegakkan bentuk stasioner. Bentuk stasioner itu kayak gimana sih? Bentuk stasioner itu adalah bentuk yang lebarnya di tengah. jadi piramida penduduk itu ada yang bentuknya segitiga atau kerucut yang namanya kerucut biasanya ya. Artinya dia lebar di bawah ke atas itu sempit. Apa artinya lebar di bawah? Lebar di bawah berarti usia muda disitu paling banyak. Usia tuanya paling sedikit. kemudian bentuk yang kedua yang kita bahas disini stasioner-stasioner itu bayangin bentuk sarang lebah atau bentuk berdana. Dia lebar di tengah. Lebar di tengah menunjukkan bahwa disitu mayoritas penduduknya usia produktif. Usia yang pertengahan. Itu 15-64. Nah kemudian bentuk yang ketiga bentuk yang ketiga itu yang dia lebarnya di atas. dikatakan bentuknya bentuk batu lisan. Artinya apa? Dia dominan di kelompok usia tua. Justru usia mudanya disitu berani tersebut. Mana dari ketiga bentuk ini yang paling ideal paling bagus? Perubahannya adalah yang stasioner yang kedua yang tengah-tengah. Kenapa? Karena gini piramida penduduk stasioner itu didominasi oleh penduduk yang usia produktif. usia produktif adalah usia yang paling menentukan kemajuan sebuah negara. Karena kemajuan sebuah negara enggak mungkin ditentukan oleh kualitas bocah-bocahnya. Maksudnya yang usia 0-14 tahun. Mereka kan belum bisa berkontribusi banyak. Kemudian juga enggak mungkin dilihat dari usia yang terlalu tua. Yang di atas 65. 65 atas maksudnya. Kenapa? Karena mereka sudah masuk usia pensiun. Fisiknya sudah lebih lemah. Maka enggak bisa berkontribusi banyak juga buat negara. Kemudian kita ngomongin seri berikutnya yaitu piramida penduduk stasioner itu cirinya adalah kelahirannya rendah dan kematiannya rendah. Tambah lagi angka kelahirannya itu dibanding angka kematian dia cenderung seimbang. Karena seimbang antara kelahiran yang kematian maka jumlahnya statis atau tetap dari tahun ke tahun. Maka ini namakan stasioner. Statis. Tetap. Maka jawabannya adalah yang B tadi kelahirannya rendah kematiannya rendah. Terus emang gimana ciri piramida penduduk yang lain terkait dengan kelahiran dan kematian. Kalau bentuk yang pertama tadi yang kerucut itu kelahirannya tinggi kematiannya juga tinggi. Kenapa bisa kelahiran tinggi kematiannya tinggi? Ini umumnya cirinya negara berkembang. Negara berkembang kelahiran tinggi karena misalnya orang biasa langsung kawin. Kemudian apa namanya kenapa juga kematiannya tinggi? Karena mereka kesejahteraannya masih cenderung rendah. Karena kesejahteraannya rendah kesejahteraannya rendah maka kesehatan mereka juga rendah. Maka angka kematiannya jadi tinggi. karena tingkat kesejahteraan rendah maka gizinya jadi buruk. Maka angka kematian juga tinggi. Karena tingkat kesejahtera rendah maka mereka kalau sakit itu daya belinya kurang. Mereka kurang mampu untuk berobat rumah sakit. Maka angka kematian tinggi. Jadi piramida penduduk yang kerucut itu kelahirannya tinggi kematian tinggi. kemudian piramida penduduk yang stasioner yang sarang lebah kelahirannya rendah kematian rendah karena ini cirinya negara maju jadi seimbang. Kemudian bentuk yang ketiga yang dia lebar di atas itu juga kelahiran rendah kematian rendah tapi ada tapi bukan seimbang angka kelahiran dan kematian sama-sama rendah tapi tetap lebih rendah kematian lebih rendah kematian kenapa? karena saking mereka orang-orang yang piramida atau negara-negara yang piramida penduduk seperti ini itu adalah kebanyakan negara-negara maju negara-negara maju orang-orang yang sibuk bekerja mereka takut punya anak sehingga angka kelahirannya sangat rendah makanya saking rendahnya angka kelahiran sampai kembang penduduknya dari tahun ke tahun malah jadi berputar jelas ya nomor 5 ya coba sekarang orang-orang harus juga ya segini banyak kebanyakan apa namun mana tadi saya enggak saw lagi tiduran ambil coba nah lanjut deh nomor 6 coba gantian bacanya Neila deh coba Neila nomor 6 kak ya nomor 6 berdasarkan kondisi geografisnya sumber daya alam tambang yang paling sesuai dikembangkan di daerah Maros Sulawesi Selatan adalah daerah Maros apa itu barang gambarnya ini di Maros itu ada lempung lempung hitam lempung abu-abu kemudian ada batu gambing batu gambing itu adalah kapur ya terus ada marmer ada pasiposa nah sebetulnya bukan cuma 4 poin ini aja tapi banyak cuma disini saya tuliskan 4 aja yang paling banyak kalian udah familiar dengan ini kalau pasir kuarsa itu tahu enggak itu bahan baku untuk bikin apa untuk bikin kaca ya jadi kaca itu dibentuk dari mineral yang namanya kuarsa nah teman-teman jawabannya karena lempuk gak ada jadi jawaban maka kita ambil yang kedua itu adalah batu ganti nomor 7 coba Raffi baca nomor 7 Raffi apakah Raffi masih di tempat Bazaedan Dezaedan baca nomor 7 nomor 7 iya nomor 7 peta yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas penempatan proyek di tempat padat karya adalah itu B kalau nggak C Pak B atau C memang agak abu-abu ya antara dua pilihan itu ya tapi mana yang lebih tepat yang B yang B yang B nah sudah jelas ya yang ditanya adalah proyek kegiatan padat karya kegiatan padat karya itu apa kegiatan yang yang dia butuh banyak tenaga kerja ya kan butuh banyak tenaga kerja jadi harus dekat ke permukiman harus dekat ke rumah warga tapi kenapa kita nggak pilih persebaran permukiman kita malah milihnya persebaran dan kegiatan penduduk karena itu dia lebih spesifik lagi maksud saya gini kalau persebaran permukiman itu cuma ngeliat rumah-rumahnya aja nah kalau data tentang persebaran penutup itu udah jelas sudah dipastikan bahwa di daerah itu ada jumlah penduduk sekian-sekian gitu jadi udah ada angkanya kenyataannya ada nggak permukiman yang disitu terdapat rumah tidak berpungguni ada kan apalagi misalnya di di daerah lah gitu ya kan ada biasanya orang kota dia punya rumah di daerah tapi dia nggak tinggali secara tetap itu cuma dijadikan tempat singgah aja kalau lagi hiburan misalnya gitu maka lebih tepat yang peta pesebaran dan kepadatan penduduknya daripada yang peta pesebaran permukiman dia melihat rumah-rumah semua rumah tersebut terpengaruhi dia merepresentasikan jumlah penduduknya sekarang kita lanjut nomor 8 nomor 8 coba apakah Raffi sudah kembali Raffi Raffi belum ada tanggapan sekarang baca lagi Nela nomor 8 salah satu kunci penting untuk pengenalan objek pada citra pengendera jauh berupa ketampakan sebaran pohon irigrasi dan tempat parkir adalah salah ketik ya harus irigrasi buat irigrasi apa unsur interpretasi yang bisa membedakan objek berupa pohon irigrasi dan tempat pohon cobanya adalah bentuk bentuk iya bentuk kenapa bentuk karena gini pohon di foto atau di citra pengenderaan jauh itu akan terlihat seperti titik-titik ya kan kemudian diirigasi saluran air gak mungkin dia bentuknya titik-titik pasti bentuknya garis kan bentuknya memanjang nah kemudian tempat parkir dia gak mungkin cuma sebuah titik gak mungkin juga berupa garis nah dia adalah berupa area atau luasan maka kalau kita ngomongin ada yang titik ada yang garis ada yang luasan maka unsur yang paling wakilnya adalah yang namanya bentuk nah udah azan ya kalau kita lanjut dulu kita lihat nih pilihan jawaban yang lain kenapa enggak yang pertama rona rona itu ngomongin cerah atau gelap gitu bentar ya saya ini nah rona itu ngomongin cerah atau gelap apakah menentukan cerah gelap itu menentukan perbedaan antara pohon kemudian saluran air dengan tempat parkir jawabannya enggak karena ya enggak nentu gitu itu enggak enggak berkaitan langsung dengan yang namanya kecerahan kemudian asosiasi asosiasi itu adalah keterkaitan antara objek keterkaitan antara objek apakah pohon ini punya asosiasi yang pasti jawabannya tidak maksudnya gini adanya sebuah pohon itu kan belum tentu menunjukkan bahwa dia hutan bahwa dia kebun bahwa dia sawah itu kan belum tentu bisa juga itu halaman rumah orang dengan adanya pohon dia tidak terikat dengan pasti dengan asosiasi tertentu begitu juga dengan irigasi irigasi itu kan bisa dimana aja dia enggak terikat dengan objek tertentu kemudian ukuran ukuran pasti beda beda cuma semua objek pasti beda ukurannya ukuran kita enggak bisa ambil sebagai jawaban kemudian pola pola ini kalau kita ngomongin misalnya bedanya hutan dengan kebun baru dilihat dari polanya mereka sama-sama lahannya ditumbuhi banyak pohon kan terus bedanya apa bedanya kalau hutan itu pohon-pohonnya tidak teratur polanya sedangkan kalau kebun itu kan jarang antara pohonnya sama upra pohonnya relatif sama maka polanya teratur jadi nomor delapan untuk membedakan antara pohon ilegasi dan kepat kiri paling cocok adalah oke kita langsung lanjut ke nomor sembilan nomor sembilan proses memasukkan data dalam SIK ini disebutnya digitasi digitasi itu bagian dari proses input apa itu digitasi digitasi kata dasarnya adalah digit digitasi kata dasarnya digit digitasi adalah proses pengubah data analog menjadi data digital apa maksudnya data analog menjadi data digital jadi gini SIK itu identik dengan kita membuat peta secara komputerisasi gitu kan simpelnya gitu membuat peta dengan komputer dengan program-program yang ada di komputer nah nah kemudian kalau kita pada awalnya enggak punya enggak punya peta yang bentuknya digital kita cuma punya peta-peta lembaran hasil yang udah dicetak gitu maka itu nanti bisa dimasukkan ke alat yang namanya digitizer digitizer itu alat untuk mendigitasi alat untuk mengubah data analog menjadi data digital yang tadinya itu gambar peta udah jadi di kertas dimasukin ke alat yang namanya digitizer nah jadi bayangin digitizer ini mungkin mirip-mirip kayak scanner lah gitu ya nah cuma kalau scanner kan yang dihasilkan gambar juga kalau digitizer yang dihasilkan bukan gambar tapi data digital nah yang mana data digital ini nanti bisa diolah di software-software atau program-program pengolahan peta tadi jadi jawabannya digitasi terus kita balik lagi ke soal nomor 10 wilayah potensi erosi di Jawa Barat dia termasuk wilayah apa nah disini perlu diketahui bahwa wilayah itu cuma ada dua itu formal dan fungsional cuma ada dua formal dan fungsional kemudian formal itu dia nggak punya nama lain ya walaupun ada nama lainnya mungkin bisa disebut wilayah homogen nah kalau wilayah fungsional dia punya nama lain namanya wilayah nodal kita lihat ini ada pilihan jawaban nodal maka kita nggak bisa pilih fungsional dan nodal karena maknanya sama jadi jawabannya berarti formal terus penjelasannya gimana penjelasannya gini jadi kan wilayah cuma ada dua cuma ada formal sama fungsional wilayah formal itu wilayah yang terbentuk atas dasar persamaan atau homogenitas contohnya desa atau contohnya wilayah potensi erosi jadi akan dikumpul itu disitu ini desa A desa B desa C ternyata sama-sama sama-sama mereka rawan longsor tinggi potensi atau resiko erosinya nah dikelompokkan sebagai sebuah wilayah itu berarti tergolong wilayah formal karena didasarkan pada persamaan nah ada juga namanya wilayah fungsional wilayah fungsional ini wilayah yang terbentuk atas dasar perbedaan contohnya wilayah perkotaan nah kalian pasti tahu istilah Jabodetabek Jabodetabek itu contoh dari wilayah fungsional nah wilayah yang cirinya itu adalah heterogen heterogen dalam hal sosial budayanya sosial ekonominya dan banyak hal lainnya maka jawabannya jadinya B nomor 11 komoditas pertanian nah komoditas pertanian di Vietnam apa aja sih jawabannya yang paling tepat adalah beras kopi karet walaupun sebetulnya teh juga termasuk ya nah walaupun teh juga termasuk tapi kenapa kita pilih beras kopi dan teh nah karena lebih banyak di karetnya dibanding di tehnya intinya apa buktinya industri tekstil kemudian industri sepatu itu di Vietnam termasuk ya bagus termasuk ya maju intinya apa kalau kalian ke mall masuk deh ke sport station misalnya topo storenya New Balance storenya Adidas storenya Puma dan brand-brand terkenal lainnya itu kalian perhatiin deh barang-barang itu itu ada yang made in Indonesia ada yang made in Vietnam ada yang made in China apakah terus yang made in Vietnam dan made in China itu KW enggak ya nah itu menyedihkan orang yang bilang buatan Vietnam itu KW berarti dia kurang lawasan nah itu itu benaran produk asli kalau memang itu dari store resmi ya tapi kenapa asalnya dari Vietnam kenapa asalnya dari Cina atau kita nanti akan bicara yang namanya relokasi industri jadi pabrik New Balance di Amerika Serikat pabrik Adidas dari Jerman Puma dari Jerman dan banyak merk besar lainnya itu kan pasti orientasi mereka adalah gimana caranya dapat untung yang besar dan pemasaran yang semakin luas nah maka untuk mencapai pasar di Asia Tenggara misalnya yang kebanyakan negara-negara berkembang lebih baik mereka bangun sekalian pabriknya disini nah mereka bangun sekalian pabriknya disini dan pekerjanya atau buruhnya dari negara berkembang juga kenapa? karena supaya upahnya lebih murah upah lebih murah ini apa? untungan lebih tinggi itu itu nanti kalau kita bahas itu namanya relevasi industri jadi jawabannya tadi balik lagi beras kopi dan karet kopi Vietnam juga terkenal kan kalau itu pernah jadi alat pembunuh kopi Vietnam kalau kalian tahu ceritanya kopinya Jessica dan Vietnam nomor 12 kita langsung lanjut so rata-rata harian sebuah kota dapat digunakan untuk menjelaskan kondisi cuaca di kota tersebut benar kenapa benar? karena cuaca itu keadaan udara keadaan udara yang dilihat dari indikatornya suhu nah kemudian apalagi curah hujan kemudian juga kelembapan udara kemudian juga angin bisa kemudian keadaan awan terus kalimat yang bawahnya kalimat yang sebabnya apa itu tadi suhu udara dapat berubah dilihat dengan perubahan waktu dan pergeseran posisi matahari jelas benar juga kan kita tahu antara pagi siang sore malam itu kan suhunya beda karena pergeseran posisi matahari ini sebab akibat gak? jawabannya iya ini sebab akibat jadi A nomor 13 nah nomor 13 industri kulit industri satu kulit termasuk ke dalam industri non ekstraktif apakah benar? jawabannya adalah kita harus tahu dulu apa itu ekstraktif apa itu non ekstraktif ekstraktif adalah industri yang mengambil bahan baku langsung dari alam mengambil bahan baku langsung dari alam nah kemudian non ekstraktif itu dia industri yang bahan bakunya ngambil dari industri lain jadi gak langsung dari alam nah jadi kategorinya ada tiga ekstraktif non ekstraktif dan fasilitatif ekstraktif bahan bakunya dari alam non ekstraktif bahan bakunya dari industri lain dan fasilitatif itu industri jasa jadi cuma ada tiga ya ini kategorinya menurut produktivitas industri nya gitu nah sekarang kita telah ah deh industri sepatu kulit bahan bakunya apa? jelas kulit ya kulit binatang nah apakah terus ini ekstraktif? kan binatang dari alam jawabannya enggak ini non ekstraktif kenapa? karena pabrik sepatu kulit itu dia gak punya peternakan nah mereka membeli bahan bakunya itu adalah kulit yang sudah disamak jadi kulit binatang yang udah jadi gitu udah dikulitin udah dicuci udah diwarnain segala macem maka produk atau bahan baku dari industri kulit industri sepatu kulit itu adalah kulit yang sudah disamak maka ini kan produk dari industri lain ya jadi dia tergolong industri non ekstraktif nah industri sepatu kulit termasuk dalam jenis industri non ekstraktif benar sebab industri non ekstraktif memiliki produk utama berbentuk jasa salah yang berbentuk jasa itu fasilitatif namanya ya terus kita nomor 14 nomor 14 ini belum saya ketik apa namanya pembahasannya tadi belum sempat kita lihat dulu biosphere merupakan nomor biosphere yang berinteraksi dengan atmosfera hidrosphere dan lithosphere nah batas interaksi tersebut masing-masing ini maksudnya tempat tinggal di malam hidup ya tinggal ketinggian 10 km di atas permukaan tanah benar nah karena itu adalah lapisan udara yang namanya troposphere di atas itu udah tidak ada lagi oksigen udah gak ada lagi tempat bernafas buat malam hidup jadi nomor 1 benar enggak kedalaman 100 km di permukaan tanah kayaknya enggak enggak ada yang sampai sedalam itu ya malam hidup tinggal nah kemudian sampai kedalaman 200 meter benar jadi yang paling banyak itu sampai kedalaman 200 meter namanya zona neritik nah itu nanti bahasan tentang zona-zona di laut ada litoral neritik batial abisal nah yang paling banyak itu di zona dari permukaan sampai kedalaman 200 meter nah jadi jawabannya yang mana nih kita lihat yang nomor 4 juga sampai ketinggian 100 meter di atas permukaan tanah apakah di ketinggian 100 meter di atas permukaan tanah itu masih ada makhluk hidup kalau makhluk hidupnya kita katakan burung ya masih ada ya kalau burung masih ada nah tapi kalau kalau hewan-hewan yang darat maksudnya disini dia hewan darat yang bisa sampai 100 meter gitu dari dari permukaan tanah nah itu jawabannya juga kenapa karena gak ada gak ada binatang yang sampai bisa memanjat sepinggi itu nah jadi jawabannya 1 dan 3 B nah nomor 15 nomor terakhir kekembangan wilayah terbangun ke arah pinggiran kota di Indonesia merupakan fenomena perwasan wilayah pinggiran peralihan inti atau kurban nah jawabannya adalah D 4 doang kenapa kenapa jawabannya urban urban itu artinya kota perkembangan wilayah yang terbangun ke arah pinggiran kota ke arah pinggiran kota berarti kan dari arah musat kota kan dari arah urbannya nah ini adalah perluasan dari ya dari si kota seperti halnya gini Jakarta Jakarta tadinya dia mungkin lebih maju gitu sendirian sedangkan depok bogor tanggal ambikasi itu masih lebih tertinggal nah karena aktivitas manusia yang semakin intensif gitu kemudian banyak yang melakukan perjalanan antara kota-kota ini nah maka meluas terima kasih